Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Kali ini saya akan berbagi Cara bikin umpan mie yang mendunia Kenapa mendunia ya teman-teman Mie nya ada di banyak negara Satu mie goreng Satu butir telur Satu roiko rasa ayam Dan satu siung bawang putih Oke teman-teman Kita akan bikin umpan ini Dengan cara di blender Oke teman-teman kita ambil blendernya dulu Oke teman-teman Telurnya ini kita ambil Kuningnya saja ya Tapi ntar Kita masukin dulu Mie goreng Mie goreng Kita ambil Kita ambil Kita ambil Mie goreng Kita ambil boleh kita bagi dua dulu ya teman-teman setelah halus kita masukin lagi selamat menikmati selanjutnya kita tambahin yang tadi ya teman-teman masukin semua nah sekalian kita masukin satu siung bawang putih dan satu bungkus raiko rasa ayam kita masukin semua ya teman-teman selamat menikmati kita periksa apakah udah halus oke teman-teman telurnya kita ambil kuningnya saja ya putihnya nggak usah oke teman-teman kita aduk ya diaduk sampai rata ya teman-teman ini telurnya baru kita kasih air panas kasih air panas selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kalau udah kira-kira lembut selamat menikmati ya ini kumpannya paling segede-gede pentol korek ya teman-teman kumpannya buat nilem buat nilem bukan kailnya kecil biasanya buat nilem kail kecil umpannya kecil-kecil juga ya teman-teman selanjutnya selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman supaya tidak cepat basi tapi umpan ini untuk digunakan besok misalnya atau berapa hari biasanya disimpan di tukat awet ya teman-teman segini biasanya udah bisa buat satu harian oke teman-teman sekian umpannya dari mie umpan mie mendunia ini ya teman-teman bakal mendunia umpan mie banyak yang pakai karena mie banyak di negara-negara lain mie buatan Indonesia demikian ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax